Seorang pimpinan LSM ini mengamuk saat terjari razia petugas gabungan di sebuah penginapan. Dirinya tak terima dan bahkan nyaris memukul wartawan yang tengah bertugas. Karena tidak memiliki bukti sebagai pasangan yang sah, pimpinan LSM dan pasangannya ini pun langsung dibawa ke mobil patroli untuk didata. Selain pimpinan LSM, sejumlah pasangan lainnya juga terjari razia saat petugas menggelar operasi penyakit masyarakat di sejumlah penginapan dan juga idekos di Kecamatan Wajo, Makassar. Memang ya kita razia salah satu yang tidak proaktan, tidak kooperatif di dalam ini. Namun pada prinsipnya ternyata setelah kita lakukan, dia akan mengambil suami istri. Padahal setelah kita lakukan ini ternyata dia bukan. Yang kita sesalkan di sini adalah dia tidak kooperatif. Jadi dia akan melawan dengan petugas dan mengatasi nawakan juga suatu lembaga ya.